Hai, teman-teman wartawan media cetak, media online, media televisi, mohon maaf. Tadi banyak menghubungi saya melalui WhatsApp, tapi nggak sempat bisa saya jawab karena saya sekarang berada di Changi Airport Singapur. Saya transit sekarang dari Jakarta dan satu jam lagi saya harus berangkat ke New York. Karena itu berkumpul karena banyak permintaan dan juga banyak permintaan juga dari teman-teman Avokat. Saya harus menyatakan, memberikan pernyataan sehubungan dengan adanya pernyataan Saudara Khotman Paris mengenai adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peradi yang dia katakan akhirnya itu adalah menyatakan bahwa peradi kita tidak rasa, kemulisan kita tidak rasa. Saya ingin tegas menyatakan disini bahwa apa yang disatakan Saudara Khotman tersebut itu adalah pernyataan bohong. Kedua, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Itu adalah pernyataan yang merupakan fitnah dan merupakan pencemaran nama baik peradil-peradil dan sangat melukai hati para atukat Indonesia. Kenapa? Karena Khotman Paris sesungguhnya tidak mengerti perkuatan-perkuasalannya. Dan ini bukan perkaranya dia, tapi dia mengomentarinya. Apakah seorang advokat boleh mengomentari perkara yang bukan perkaranya? Apakah kita boleh mengomentari perkara orang lain? Akibatnya seperti ini, dia tidak tahu perkaranya, akhirnya dia tersesat dan menyesatkan orang. Karena itu, dulu perkaranya saya beritahu kan supaya semua masyarakat tahu. Mulanya begini, pada tahun 2015 sampai 2020, pemimpinan peradil itu dipimpin oleh Pak Uji Hasibuan dan Tomas Takut Bolon. Pada masa mereka itu, dibuatlah ada perubahan anggaran dasar melalui rapat pleno peradil. Kalau tidak salah, Khotman Paris waktu itu juga menjadi pengurus peradil. Kalau tidak salah ini ya, nanti dicek. Nah, kemudian saudara Alamsa merasa perubahan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan rapat pleno itu adalah tidak sah. Menurut Alamsa, harus melalui Munas. Kan begitu? Nah, akhirnya dia gugak di pinggadilan. Kemudian berperkara di pinggadilan, dia menang, di tengah jalan. Setelah tahun 2020 berakhir, maka dilakukanlah Munas Peradi, pergantian pengurus. Pada agenda pertama di Munas Peradi, dibicarakan adalah agenda perubahan anggaran dasar. Apa keputusan perubahan anggaran dasar itu? Keputusannya adalah, Munas mengesahkan anggaran dasar yang dirubah oleh rapat pleno tadi sebagai keputusan Munas. Jadi, Munas tersebut, yang Munas mana telah memilih saya sebagai kutub umum, itu diadakan berdasarkan anggaran dasar yang telah diputuskan oleh Munas. Bukan anggaran dasar yang dirubah berdasarkan rapat pleno. Jadi, ada dua nih. Satu adalah anggaran dasar yang dirubah berdasarkan rapat pleno. Satu anggaran dasar yang sudah dirubah berdasarkan rapat Munas Apoka. Nah, karena hal ini adalah dua hal yang berbeda, maka apa implikasinya terhadap adanya keputusan makam bangun tersebut? Seandainya lah benar keputusan makam bangun itu menyatakan bahwa anggaran dasar yang diputuskan berdasarkan rapat pleno dan tidak sah. Implikasinya sama sekali tidak ada terhadap peradi. Implikasinya tidak ada hubungannya dengan kedudukan saya sebagai kutub umum peradi. Karena yang dibatalkan itu adalah anggaran dasar yang dirubah oleh rapat pleno. Sedangkan saya terpilih merasakan anggaran dasar yang sudah disahkan oleh Munas. Ini poin utamanya. Dan hal ini oleh saudara Alamsah telah diakui. Dan dia sekarang menjadi anggota peradi. Dia mengatakan, karena itu sudah dilakukan melalui Munas, maka Alamsah mengatakan bahwa anggaran dasar itu adalah sebagai anggaran yang sah. Jadi kenapa jadi hormat Paris yang sewot? Ya kan? Tidak ada apa-apanya keputusan itu. Non-destructable. Tidak ada implikasi apa-apa. Jadi oleh karena itu, kepada seluruh advokat Indonesia, kepada pengadilan, kepada kesejaan, semua setelah kondisi Indonesia pada waktu harus mengerti ini. Tidak ada implikasi hukum apapun akibat daripada keputusan dari mahkamah tersebut. Nah, besok saya sudah minta rekan Asido Huta Barat akan menjelaskan mengenai persisnya mengenai keputusan ini dan bagaimana pengakuan daripada saudara Alamsah mengenai putusan mahkamah tersebut ini. Oleh karena itu, saya sarankan kepada teman-teman Paris, jangan berbohong. Jangan memprovokasi. Jangan membuat berita-berita yang menyesatkan, melukai hati advokat Indonesia. Nanti kalau advokat Indonesia marah, kan repot jadinya, kan? Mereka bisa sekarang ini, mereka SMS-nya terus. Bagaimana Pak Otto, katanya? Nah, ternyata mereka pikir, Anda benar. Ternyata Anda tidak benar, gitu. Dan apa yang saya sempat ini, saya pertolongan, jawabkan dimanapun dan kapanpun. Saya jamin hal ini. Oleh karena itu, kepada advokat Indonesia, untuk tanah pemuda, jangan khawatir, tenang, mari kita berjuang terus. Pradi adalah single bar. Salam.